Intro Halo guys, balik lagi di channel Youtube Chas Audio Kali ini kita mau ngebahas subwoofer Nah, subwoofer yang kita bahas itu biasanya kalau nggak 8 in, 10 in, 12 in Dan wattnya juga banyak banget pilihannya ya Biasanya itu mulai dari yang 200 wattan sampai yang ribuan Nah, karena urusan subwoofer itu ternyata banyak banget jenisnya Banyak banget ukuran boknya Dan serta banyak banget model subwoofer dengan bentuk bok yang berbeda-beda Model lubang angin atau aeropot ya, yang model trompet Nah, bahkan ada lagi yang modelnya slot Nah, bahkan ada juga yang bikin subwoofer modelnya jenis bandpass Nah, tentunya saksa aja Tetapi masalahnya kalau di dalam mobil itu biasanya Apabila dibikin model bok yang bentpass atau yang aneh-aneh Butuh ruang bok yang lebih besar Nah, bedanya apa dengan bok-bok yang di luaran sana Yang ada di panggung atau yang ada di ruang terbuka Itu bebas membuat bok yang segede-gedenya Jadi biasanya dua kali lipat dari ukuran silbok Nah, kali ini kita mau ngebahas satu buah subwoofer Dengan ukuran yang sangat mini ya, yang sangat kecil Tetapi suaranya bisa gokil Saya ini penasaran nih 6 in kok bassnya bisa berbobot Nah, bentuknya juga sedikit unik nih Ya, sedikit unik coba bisa dilihat ya secara detil Panjangnya cuma 2 jengkal ya Panjangnya 2 jengkal lebih sedikit Lebarnya juga 1 jengkal lebih sedikit Nah, kita puter-puter dulu secara totalnya nih Saya balik Tuh Cuman sebesar ini ya Lalu kita liatin dari samping Ya Kembalikan lagi ke depan dan dari sampingnya lagi Oke ya, kita kembalikan lagi Begini Merknya terbalik ya Kita rubah dulu ya Nah, ini nih Ini bagian sini banyak baut-baut ya Banyak baut dan disini adalah Konektor ya untuk subwoofer Dan disini tanpa baut Nah, ini nih Yang membuat saya penasaran ini karena kecil Saya mau bongkar Sebetulnya isinya sebesar apa Tadi kalau hitungan jari agak susah Nih, saya sudah siapkan Meteran Sebetulnya tinggi atau panjangnya berapa nih Nah, panjangnya itu 44.5 Lalu lebar kali tingginya adalah 24 ya Bahkan kurang tuh 24 kurang Dan tingginya Itu juga 25 Ya, 25 nih Tingginya 25 Oke ya Jadi artinya Panjang kali lebar kali tinggi 25 25 kali 44.5 Berarti pendek ya Atau kecil lah kita bilangnya Bentuknya cukup unik ya Ini hanya menggunakan akrilik Tetapi pemotongannya menggunakan laser Pastinya jadi bagus Serta di laser juga nih Di bagian disininya Nah, ini kayunya sendiri Ini tempelan ya Tempelan menggunakan bahan vinil Aslinya adalah blue drew Tapi memiliki bahan yang sangat baik Nah, ini bagian dalamnya Portnya modelnya seperti ini ya Modelnya bagus juga Kita mau coba Ruangnya itu seperti apa ya Penyekatannya bagaimana Yuk kita bongkar aja Karena suaranya ini gokil nih Nah, kita minta dibantu nih mat Coba dibongkar nih Oke Ini tutup Paling Atas seperti ini ya Menggunakan MDF 15 mili Terus bagian dalam Kayu samping-samping ini Saya lihat Bukan 15 mili Tetapi 10 mili ya 10 mili nih Keliling Nah, ini model Aeroportnya Keren nih Bahannya bukan plastik Tapi ini Dari Apa Kayak bahan babet ya Babet cor Bagian dalamnya juga Lebih lebar Sama seperti bagian depan sini Ini lebar Dan ininya lebar Nah, kalau kita ukur Jarak Masukan angin Itu tidak terlalu Jauh nih Space-nya itu dari Bagian Kayu ke Aeroportnya Itu cuman 2 cm Tuh 2 cm ya 2 cm lebih lah Sedikit Nah Untuk subwoofernya tuh Bisa dilihat di dalam Ya Di dalam Ukurannya 6 inch Kita penasaran Kita bongkar aja Yuk kita lihat Sebetulnya Ini Subwoofer Atau Midbus yang dirubah Menjadi subwoofer Kita lihat dulu Kita mau coba Buka dulu Ini cuman Di lem aja Seperti ini Nah Ini ternyata Ada baut nih Coba dibuka nih Mat Nah Ini udah dibuka Tadi ada Beberapa baut Nah Kita angkat nih Nah Karena Tadi mau dikeluarin Ternyata harus Bongkar yang ini Ya Lemnya udah Di Lem ini Lem patent Nah Kita mau Bongkar Bagian dalamnya Aja nih Kasih lihat tuh Kita buka Bagian dalam Yuk Ini udah kebuka ya Kita mau coba Keluarin nanti Reelnya Seperti apa Nah Nah kan Bener aja nih Subwoofernya Memang 6 in 6 in Dan Saya mau kasih Lihat dulu Bagian dalamnya Jadi Boxnya ini Ukurannya Dibagi 3 ya Kurang lebih ya Ruang dalam Sepertiga Mulai dari Subwoofer Kesini Ruang Portnya Itu berarti 3 per 4 Nah Ukuran dalamnya itu Dibagi 3 nih Kira-kira nih Kalau kita ukur dengan Sentimeter Coba dilihat Dari depan Ya Kalau kita ukur Dari depan ini Berarti Sepertiganya Ini Sepertiganya Kira-kira Segini Ya Ini ruang Box dalam Dan yang Sisanya ini adalah Sekitar 27 cm Ini ruang Portnya Nah ini disebutnya Adalah Box band pass Ini kalau saya Lihat Ini adalah Midbusnya Gramon Biasanya Tipenya Di R1 R1 Menggunakan Midbus ini Tetapi Ini dibikin Menjadi Subwoofer Nah bedanya Kalau saya Lihat Ini hanya Dikasih Pemberat Nah Dikasih Pemberat Di bagian Depan Ini sepertinya Entah Karton Entah MDF Tapi sepertinya MDF Dipotong Dengan ukuran Yang sudah Dihitung Biasanya Beratnya Beratnya Berapa Kita tidak Paham Tetapi Ini Menjadi Subwoofer Nah Ini tentunya Tidak sembarangan Untuk membuat Midbus menjadi Sebuah Sub Harus ada Hitung-hitungannya Beratnya Harus berapa Disesuaikan Dengan Kekuatan Voice Coil Sehingga Waktu Digeber Dia akan Mengeluarkan Hanya Nada rendah Atau Frekuensi rendah Nah Ini Dibikin Bandpass Itu juga Ada Hitungannya Kembali Dengan Midbus Yang dirubah Seperti ini Dikasih Pemberat Dan Dibuatlah Pocknya Bandpass Nah Kalau ini Dibikin Model Biasa Atau Silt Saya kurang Tahu Yang akan Terjadi Suaranya Seperti apa Apakah Lownya Akan Lebih Bagus Atau Akan Tetap Muncul Suara Mid Karena Ini Aslinya Adalah Midbus Tetapi Apapun Itu Saya Salut Terima Beberapa Kali Saya Masang Lownya Cukup Bagus Dan Bertenaga Makanya Penasaran Saya Pengen Lihat Dalemnya Sebetulnya Apa Ternyata Dalemnya Seperti Ini Nah Ini Sebuah Apa ya Kita bilang Penemuan Yang Sangat Genius Jadi Ternyata Sebuah Midbus Bisa Dirubah Menjadi Subwoofer Nah Saya Pernah Nemu Juga Di Produk Vokal Vokal Dari Speaker Oval Dengan Ukuran 6x9 Bahkan Dia 3W Dicopot Bagian Twitternya Lalu Dikasih Pemberat Juga Itu Juga Sama Bagus Banget Suaranya Nah Ini Kalau Kalian Mau Coba Coba Boleh Cari Midbus Yang Memang Watt Cukup Gede Karena Yang Saya Tahu Midbus Ini Aslinya Bisa Sampai 100 Watt Lebih 150 Watt Begitu Dirubah Menjadi Subwoofer Tentunya Sangat Ideal Silahkan Boleh Kalau Waduh Saya Butuh Subwoofer Dengan Ruangan Yang Kecil Tapi Nyari Produknya Tidak Ada Nah Penemuannya Begini Coba Dikasih Pemberat Ini Kalau Dilihat Ukuran Saya Berbagi Lagi Diameter Total 8 4 4 cm Atau 8,5 cm Diameternya Ketebalan Bahan Ini Saya Lihat 9 Mili Dari Dalam Ya Bener Menggunakan Bahan 9 Mili Diameternya 8 cm Nah Kalau Kalian Mau Coba Iseng Rasanya Boleh Tinggal Dibikin Untuk Menjadi Subwoofer Nah Nanti Ini Mau Dirapikan Kembali Dan Kalau Kalian Pengen Dengerin Nanti Video Berikutnya Kita Mau Tes Keluarannya Bagaimana Yang Penting Saya Sudah Membuktikan Penasaran Saya Bahwa Di Dalamnya Adalah Perangkat Midbus Yang Dirombak Menjadi Subwoofer Oke Jadi Kalau Kalian Kepengen Coba Ikutin Ukuran Yang Tadi Siapa Tahu Berhasil Karena Saya Juga Baru Melihatnya Semoga Info Ini Bermanfaat Buat Kalian Yang Selalu Mendukung Kami Bosen Dukung Terus Dengan Cara Comment Subscribe Dan Juga Tombol Lonceng Agar Dapat Notifikasi Di Video Berikutnya Terima kasih Banyak Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dadah